Pemirsa beberapa kendala terjadi saat rehab berat Masjid Asiratal Mustahkim Tanjung dilakukan. Salah satunya terkait kepadatan arus lalu lintas di sekitar lokasi renovasi. PMK Tabalong pun berencana membuat rekayasa arus lalu lintas sehingga rehab masjid berjalan lancar, serta masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. PMK Tabalong berencana menutup sementara jalan raya di antara Masjid Asiratal Mustahkim Tanjung dengan Bank BRI. Pasalnya arus lalu lintas yang selalu dipadati pengguna jalan, terutama dari arah Pasar Tanjung ini, merupakan titik lokasi jalur keluar masuk angkutan dan alat berat untuk merenovasi masjid. Hal ini juga mengakibatkan jalan menjadi becek, bahkan beberapa kali terjadi kecelakaan. Kemudian sebagai jalur alternatif pengguna jalan untuk keluar dari arah Pasar Tanjung, PMK Tabalong akan melebarkan jalan di belakang masjid atau depan Hotel Arapah dengan membongkar trotoar hingga WC belakang masjid. Setelah dilebarkan, jalan ini dibuka untuk dua arah. Pembukaan jalan dua arah juga berlaku hingga depan perkantoran bupati, lalu belok kiri di depan gedung Sarabakawa. Rekayasa arus lalu lintas ini dibahas dalam rapat tindak lanjut rehab berat Masjid Asirat Al-Mustakim Tanjung pada 5 Januari 2022 di Aula BPKAD Tabalong. Mereka bisa bekerja dengan baik, bisa melaksanakan pekerjaan, mobil keluar masuk bisa lebih nyaman di situ, sehingga ada arus lalu lintas yang harus kita mengubah nanti, sehingga masyarakat juga nyaman, pekerja juga nyaman. Yohani mengatakan, rencana rekayasa arus lalu lintas ini akan berlangsung selama satu tahun, namun kepastiannya masih menunggu hasil ekspos di hadapan Bupati Tabalong.